Intro Untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia Korea Beliau adalah senior saya Makanya saya agak speakless nih untuk bicara di hadapan senior Saya punya pengalaman yang menarik Saat saya di GMNI Saat saya mogok makan 5 hari Menuntut lengsernya Presiden yang dikenal saat itu sangat diktator Rejim Orde Baru yang sangat otoritarian Bertangan besi Yang sangat anti-demokrasi, anti-kritik Terhadap siapapun termasuk kelompok-kelompok aktivis Saat mogok 5 hari, mogok makan Saya dijenguk oleh senior saya Yang hari ini beliau telah menjadi orang hebat Orang besar di Republik ini Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Ahmad Basarah Kita berikan tepuk tangan yang kuat Saudara-saudara tadi hanya mendengar dari MC Deretan panjang Jabatan gelar Tapi saudara-saudara tadi belum mendengar Perjuangan hidup Saat beliau kecil Saat beliau menjadi aktivis Bagaimana susah dan penderitaan apa yang dialami Itu penting bagi saudara-saudara sekalian Itu yang saya selalu katakan Kita tidak boleh mengutuk kemiskinan Kita tidak boleh malu dengan masa lalu Siapapun diri kita Karena orang-orang hebat Orang-orang besar Sebenarnya Dia telah melewati kemiskinan Dan hidup yang susah di masa lalunya Terima kasih senior Terima kasih Mas Ahmad Basarah Penting untuk dihadirkan Karena ini adalah tempat yang tepat untuk Kita bisa memberikan motivasi Anak-anak bangsa Seribu calon pekerja migran Indonesia Yang akan bertaruh Tentang mimpi tentang masa depan Di Korea Selatan Untuk generasi mereka Untuk masa depan mereka Untuk keluarga mereka Dan mereka adalah anak-anak muda Orang-orang hebat Dan nanti pasti saya akan curhat Mas Ahmad Basarah Gak apa-apa Junior curhat ke senior Kan gak apa-apa ya Saya ingin laporkan Yang pertama Pak Ahmad Basarah BP2MI telah melakukan perubahan besar Yang tidak hanya progresif Tapi revolusioner Kita telah melakukan transformasi Termasuk transformasi digital Kita ingin Merubah mindset Cara pandang Paradigma lama Yang memandang TKI Atau sekarang PMI Seolah-olah dianggap Sebagai orang rendahan Seolah-olah TKI atau PMI Selalu dianggap Sebagai beban bagi negara Seolah-olah PMI atau TKI Adalah orang-orang Yang selalu Menimbulkan masalah Yang karena itulah Negara kemudian Terbeban atas masalah-masalah tersebut Ini perang pertama kita Merubah mindset Merubah cara pandang Karena selama ini Ada fakta-fakta Yang disembunyikan Ke publik Kita harus buka Dan kita sudah membuka itu Bahwa ternyata Pekerja migran Indonesia Tidak boleh dilihat Sebelah mata Tidak boleh lagi Orang memandang remeh Tidak boleh lagi Ada pihak yang menghinakan Karena TKI atau PMI Penyumbang depisa terbesar kedua Kepada negara ini 159,6 triliun Disumbangkan setiap tahunnya Oleh pekerja migran Indonesia 159,6 triliun Disumbangkan oleh pekerja migran Indonesia Setiap tahunnya pada negara ini Setelah sektor migas Itu yang saya katakan Negara ini berhutang besar kepada PMI Sehingga hutang besar itu harus dibayar Dan cara membayar hutang kepada PMI TKI Adalah bagaimana negara Memproduksi regulasi aturan yang menunjukkan Negara berpihak dan hadir Bagaimana negara menyiapkan Fasilitas-fasilitas istimewa Untuk pekerja migran Indonesia Dan bagaimana negara memberikan pelayanan Yang memberikan rasa hormat Kepada para pekerja migran Indonesia Itu yang sedang kita kerjakan hari ini Perubahan besar itu Bagaimana perlakuan hormat kita berikan Sekarang kita sudah bangun Di delapan bandara internasional launch Untuk pekerja migran Indonesia Di bandara internasional Soekarno-Hatta Di bandara internasional Ahmad Yani Semarang Juanda Surabaya Ahmad Yani Semarang Yogyakarta Igusti Ngurah Rai Ini tempat depan Dalamnya lagi renovasi saat itu Nusa Tenggara Barat Lombok Kuala Namu Sumatera Utara Dan Lampung Tahun 2024 Dua launch akan dibangun di dua bandara Makassar dan Kertajati Jawa Barat Jadi kalau begitu PMI Sekarang Anda sudah sederajat Dengan orang-orang hebat Orang-orang kaya Yang selalu mendapatkan Pasitas istimewa di bandara Dan satu paket Tidak hanya launch-nya Tidak hanya launch-nya Lihat dulu PMI yang datang di tanah air Lihat dulu PMI yang berangkat ke luar negeri Berdesak-desakan Antrian panjang Ketika akan diperiksa di pos imigrasi Sekarang PMI Jalur khusus Pastrek Tidak boleh dicampur dengan penumpang umum Yaitu Pastrek PVIP Untuk pekerja migran Indonesia Jadi gak boleh main-main lagi sama PMI sekarang Spesial Itu artinya sederajat dengan ofisial diplomatik Keren gak? Keren Penyumbang depisa terbesar kedua loh Jangan main-main Itu yang saya katakan kepada jajaran Pak Ahmad Basara Di republik ini Secara teori Bernegara Politik Tidak ada pejabat negara yang tidak digaji Dari uang rakyat Insya Allah demi Allah Presiden sampai ketua RT Dia mendapatkan gaji Demi Allah Bukan dari nenek moyangnya Kecuali dari sumbangan rakyatnya Termasuk para pekerja migran Indonesia Termasuk fasilitas-fasilitas yang dinikmati Saya punya rumah dinas sebagai kepala badan Saya punya mobil dinas Termasuk jajaran saya Insya Allah demi Allah Itu dari uang rakyat Uang pekerja migran Bukan dari uang nenek moyang saya Sehingga itu jahat dan dolim Jika pejabat di republik ini Tidak setia tunduk Untuk membela rakyatnya Kita juga membekali Para pekerja migran Sebelum berangkat dengan kredensial letter Pak Ahmad Basara Kalau ke luar negeri bertugas Tidak boleh dibekali kredensial letter Anggota DPR juga tidak boleh Kepala daerah tidak boleh Saya tidak boleh Menteri tidak bisa Hanya satu orang yang bisa dibekali kredensial letter Yaitu duta besar Sekarang pekerja migran Indonesia Sama dengan duta besar Dibekali kredensial letter Oleh negara Ada tiga bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea Kalau ke Jepang diganti pakai bahasa Jepang Yang Koreanya Ke Polandia diganti bahasa Polandia Ke Jerman diganti pakai bahasa Jerman Yang ke Cilacap diganti pakai bahasa Jawa Tegas kata-katanya Bahwa ini Serahkan pada majikan kalian Negara yang akan menyatakan kalian orang baik Kalian bukan anak-anak muda yang direkrut diam-diam Ditampung diam-diam Di tempat penampungan Diberangkatkan diam-diam Tidak Kalian anak-anak muda terdidik Memiliki basic pendidikan Keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa Kalian duta negara Yang bersaing dengan negara lain Merebut peluang kerja di luar negeri Kita juga punya komen center Dibangun tahun 2021 Satu tahun setelah saya dilantik oleh Presiden Inilah single big data Per hari ini 4.800.000 pekerja migran Indonesia Siapa mereka Berasal dari kampung mana Berangkat kapan ke luar negeri Diberangkatkan oleh siapa Selesai kontraknya kapan Apa sektor pekerjaannya Gajinya berapa Siapa majikannya Dan titik koordinat dia tinggal di mana Ini bentuk perlindungan negara Kepada para pekerja migran Indonesia Nanti kita undang Mas Ahmad Basara untuk nengok Comment center kita Dan ini menjadi kebanggaan kita hari ini Negara menjadi rujukan Comment center kita Jika membutuhkan data Tentang pekerja migran Indonesia Dulu kita bingung Kalau tanya berapa pekerja migran Siapa saja Naker beda datanya Kemlu beda datanya BNP2TKI pasti Beda datanya Sekarang kita punya data yang pasti Single big data Yang terus kita lakukan Modernisasi Ya transformasi digital Yang menjadi kewajiban Lembaga pemerintah termasuk BP2MB Kita sedang memperjuangkan Dan sudah direspon oleh presiden Ini curhat saya kepada Pak Ahmad Basara Mudah-mudahan dikawal Mas Kalau TNI Polri kan punya perumahan murah Disubsidi oleh negara PMI kita edukasi Literasi keuangan Mimpi mereka Pasti salah satunya Pulang ke Indonesia Punya rumah Yuk Saya sudah bisa dengan presiden Perumahan murah Bersubsidi Untuk pekerja migran Indonesia Ini sudah di kementerian PUPR ya Pembahasannya Saya mohon bantuan Mas Ahmad Untuk mengawal ini Yang kedua Mas Sedih saya Mereka kalau pulang ke tanah air Diperlakukan hormat Di negara mereka bekerja Tapi dihinakan Di negaranya sendiri Antrian panjang Padahal keluarga udah nunggu Bebe biayang udah nunggu Mereka harus menjalani Registrasi email Handphone Gitu ya Saya sudah bicara Di depan presiden Di depan menteri Perdagangan Pak Julhas Di depan ibu menteri keuangan Bu Khusus PMI Udahlah Gak perlu registrasi email Email handphone Toh pajaknya juga berapa sih Yang mau diambil mereka Bebaskan Administrasi email handphone Untuk para pekerja migran Indonesia Curhat yang ketiga Gak apa-apa Junior Curhat ke senior Mas Kalau mas lihat Media sosial hari ini Itu dipenuhi dengan Cacimaki Sumpah serapah PMI Kepada pemerintah Kurang lebih Ada yang 6 bulan 4 bulan 2 bulan Barang-barang kiriman PMI Tertahan di pelabuhan-pelabuhan Di Indonesia Padahal yang dikirim adalah Makanan untuk keluarga Akhirnya rusak Kado ulang tahun Untuk anak ibu bapaknya Akhirnya tidak tiba Di hari istimewa Dan jangan pernah Curigai PMI Mereka mengirim barang Tidak untuk bisnis Mereka mengirim barang Untuk kado Dan hadiah Bagi keluarga Dan orang-orang Tercinta Saya sudah berkirim surat Kepada ibu menteri keuangan Untuk Jika memang ada Aturan baru Yang sedang dibuat Jangan karena alasan Itulah Barang PMI Kemudian harus ditahan Dan PMI menjadi korban Ini perlakuan yang Sangat tidak adil Untuk pekerja migran Indonesia Sekali lagi PMI adalah Pahlawan devisa 159,6 triliun Pertahun Disumbangkan pada negara Dan itu adalah fakta Sehingga itulah negara harus Berterima kasih Sebagai bentuk pengakuan Bahwa negara berhutang besar Kepada pekerja migran Indonesia Inilah era PMI harus merdeka Inilah era PMI harus berdaya Dan inilah era PMI harus Sejahtera Teman-teman Bung Karno pernah mengatakan Kenapa saya ngomong Bung Karno Idola saya Presiden Republik Indonesia Idolanya Mas Basara Berikan aku seribu orang tua Maka akan aku cabut Gunung Semeru Dari akarnya Tapi berikan aku 10 pemuda Maka aku akan guncangkan dunia Dan kalianlah Pemuda-pemuda Yang akan mengguncangkan dunia itu Pemuda yang dimaksud adalah Pemuda seperti kalian Pemuda mandiri Pemuda yang tidak perlu dipasilitasi Oleh orang tuanya Kalian adalah pemuda mandiri Yang bisa menjadi diri sendiri Terakhir Bung Karno pernah menyampaikan Jantungkanlah cita-citamu setinggi langit Karena jika dia jatuh Maka dia akan jatuh Di antara bintang-bintang Udah ada yang berkeluarga Angkat tangan Ada yang berkeluarga Mas kasihan Mas meninggalkan istri Suami Istri yang lainnya Ada yang masih single Gak perlu malu Nanti dicarain di Korea Ada yang jomlo Hati-hati Single itu pilihan Jomlo itu takdir Tapi bagi jomlo Ada pesan saya Jangan berkecil hati Jomlo itu seperti bendera Tidak semua orang memiliki Tapi bendera akan tetap dihormati Wah Itu pernyataan Sad boy Bukan saya Dekap rat Cinta kasih orang tua Pesan mereka Terbanglah ke Korea Gapai cita-cita Dan mimpi indah itu Berterima kasihlah Kepada ibu bapak kita Orang tua yang memiliki Cinta kasih sayang Yang paling dahsyat di dunia Selain Allah Selain Tuhan Adalah ibu bapak kita Jangan hianati mereka Di Korea Kalian akan berhadapan Dengan situasi Dan lingkungan hidup baru Adat istiadat Kultur yang juga Tidak sama dengan negara kita Tapi kenapa Masker merah putih ini Menjadi simbol BP2MB Apapun kita Dimanapun kita Kita tidak akan menghianati Indonesia Tanah kelahiran kita Lupa subscribe Terima kasih Adalah